Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengumumkan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo menjadi salah satu tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofrian Shah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Total, ada empat tersangka dalam kasus ini. Kabar es krim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut keempat tersangka itu ialah Baradare, Brigadir Karr, KM, dan Irjen FS. Agus kemudian menjelaskan peran keempat tersangka. Baradare telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa-peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak, ujar Agus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 9 Agustus 2022. Keempatnya dijerat pasal 340 subsidir pasal 338 yungto pasal 55-56 KUHP, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!